ini sudah bisa terlihat itu kawah putihnya wah ini tidak terlalu jauh guys ternyata icuan seperti ini nah ini kita zoom ya jarak dekat ini seperti ini guys ternyata disini ada shelter pandang untuk lansia ya salam cinta jelajah alam perjalanan cinta jelajah alam kali ini akan menuju Jawa Barat guys tepatnya di kota Bandung dan wisata yang akan kita tuju itu adalah kawah putih guys nah kita ini sudah berada di lokasi parkir kawah putih guys ya di sini nih ya ini area parkirnya itu sangat luas jadi bisa menampung ratusan mobil ya karena memang sangat luas nih ini kondisi yang saat cinta jelajah alam mengunjungi kawah putih nah disini juga sudah ada cafe dan tersedia ya toilet kemudian ada musola ya sudah banyak turis-turis mancanegara juga berkunjung ke kawah putih ini guys ya kita eksplor ke sekeliling area parkir dulu nah ini kita sudah selesai kita sudah selesai dari dari kamar mandi kemudian kita menuju pintu masuk kawah putih ini sudah ada beberapa petunjuk untuk terkait wisata kawah putih guys ini depannya begini guys ini pintu masuknya ya artistik ya ya ini seperti ini guys nah kita masuk ini ini harusnya scan scan kartu tiket kita ya karena ini kita sudah sudah langsung masuk saja karena petugasnya tidak ada dan memang sudah resmi bisa masuk karena sudah mendapatkan tiket dan masuk pertama ini guys ini kesannya luar biasa ya ini rindang lho guys ini kita berada di puncaknya ya berada di puncak kawah putihnya ya ini terletak di gunung patuha guys ya gunung patuha yang ada di Jawa Barat nah ini turis-turis mancanegara juga banyak yang berkunjung di kawasan kawah putih ini Hai guys sebenarnya sudah di pintu masuk ini ya ini sudah tercium ya sedikit-sedikit bau belirang jadi udaranya dingin ya masih oh sekitar suhunya itu mungkin sekitar 18 derajat guys dan disini ini cuacanya terang banget guys ya mudah-mudahan sampai nanti kita ke kawah putihnya juga cerah gitu ya kita hujan nah ini kita sudah sampai mau menuju ke pintu masuk kawahnya guys ini ada beberapa petunjuk ya ini seperti ini kesini kita pintu masuknya in case ya ya seperti ini dan dari pintu masuk ini guys ini sudah tidak bisa terlihat itu kawah putihnya wah ini tidak terlalu jauh guys ternyata asik ya begitu sampai parkiran jalan dikit ya begitu masuk ke pintunya kawah putih ini udah terlihat itu kawah putihnya itu yang wah ini keren guys ya tidak memerlukan banyak fisik ya banyak jalan kita langsung ketik HP guys nya jalannya juga bagus ya ini ini anak tangganya juga enggak terlalu jauh guys ya kira-kira mungkin sekitar 50 meter dari pintu masuk tadi ya menuju ke kawah ini dan disini bau belirangnya sudah mulai menyengat guys jadi para pengunjung ini wajib menggunakan masker ya Nah ini ini beberapa tempat wisata yang recommended kesnya ini ini jalan menuju ke kawahnya ya ini padahal tidak hari libur ini hari kita kesini hari Rabu tapi pengunjungnya juga banyak guys tidak hanya turis lokal ya domestik tapi juga turis manca negara banyak juga yang berkunjung nah ini kita sudah mendekati lokasi kawah putihnya ya sebenarnya enggak putih ya guys ya itu kayak hijau ya biru ke hijau-hijauan gitu ya dan disini pohon-pohonnya juga masih banyak guys ya Nah ini ada peta-petanya ya terkait kawah putih guys ya Nah kita sebentar lagi sampai ke lokasi sampai ke lokasi kawah putih ya ini wah ini betul-betul pemandangan yang spektakuler yang indah banget guys betul-betul kita mengagumi ciptaan Tuhan yang mahasiswa ini alam ini begitu indah ya warnanya biru kehijauannya luar biasa ini daya tarik wisata yang betul-betul eksotis guys ya tempatnya itu nyamannya tidak panas ya udaranya segar dingin ya sekitar 18 derajat celcius ini lokasi wisata yang menurut kami ya menurut cinta jelajah alam salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi guys kalau anda berada di Bandung ya Hai seperti ini Hai tak henti-hentinya kita mengabadikan ya segala pemandangan yang ada di sekitar ini guys Hai wah ini bikin hati kita terasa damai ya melihat begitu indahnya alam ini guys ya Masya Allah guys kita senang sekali bisa sampai ke kawah putih ini ini banyak wisatawan domestik ya yang berkunjung disini dan disini guys bagi anda yang tidak membawa kamera itu juga sudah ada para fotografer lokal disini ya yang itu akan bisa mengabadikan saat anda berkunjung disini ya ini jadi satu foto ya guys ya nanti kalau anda berkunjung kesini bisa foto di dengan bapak-bapak ini ya ini harga satu fotonya itu Rp10.000 guys nah ini kita sudah sampai di lokasi kawah putih kemudian ada support yang yang menuju kok area tengah sana guys ya ini nah kita tidak masuk ke sana kita akan cari support yang lebih bagus ya yang menuju ke arah sampingnya guys ya wah memang lokasi kawah putih ini bener-bener keren guys pemandangannya ya masih sekelilingnya itu masih hijau masih banyak tumbuhan jadi tumbuhan yang ada di sekeliling kawah putih ini guys ini namanya tumbuhan cantik yang mengelilingi danau atau yang berada di gunung patuha ini dan area kawah putih ini ini seringkali juga dipakai untuk pengambilan foto pada saat untuk pre-wedding guys ya jadi pada pengambilan untuk persiapan pernikahan itu juga dilakukan di sekitar kawah putih ini sekitar danau kawah putih jadi memang latar belakang pemandangnya itu sangat elok banget ya pemandangannya itu menakjubkan menjubkan menggunaan menggunaan menjubkan menggunaan menjubkan dan ini guys ini di depan kita itu sudah ada ya kawah ya kawah yang ada di kawah putih ini itu ada asap ya ada semburan asap itu ini adalah semburan asap di kawah putih guys ini kita ambil jarak dekat ini wujudnya seperti ini guys ya ini airnya itu pening ya pening bercampur belerang ya kemudian memantulkan warna biru kehijauan seperti ini nah ini kita zoom ya jarak dekat ini seperti ini guys wapnya itu ya ini ini lihat guys jadi ini kita dekatkan guys memang asapnya itu ya itu kalau banget guys suaranya itu kayak gas gitu ya seperti ini guys ya ini kondisi yang betul-betul real yang ada di kawah putih guys nah ini ya keren ya meski tanpa um meski tanpa um meski tanpa um meski tanpa um suara diatkan aku nah guys ini terlihat ya pohon cantiknya itu kalau yang dekat kawah ini banyak yang kering ya guys ya banyak yang seperti terbakar gitu kan dan ini juga ada masih pohon cantiknya ada yang masih hidup ya namun di sekeliling ini ya itu masih banyak pohon-pohon cantiknya yang masih hidup ya masih hijau gitu ya masih bagus dan yang perlu di anu guys yang perlu dicatat ya di sini ini juga banyak ya juga anginnya itu agak lumayan besar jadi kalau anda nggak tahan dengan angin anda bisa menggunakan jaket ya supaya tidak terlalu banyak kena angin ya karena ini anginnya banyak guys di sini agak agak teras gitu anginnya ya ini berada di cekungannya guys cekungan danau kawah putihnya nah ini kondisi seperti ini guys nah ini kondisi seperti ini guys 한식 kondisi seperti ini tersisa tersisa dan ini guys ini ternyata disini ada shelter pandang untuk lansia ya sebenarnya kita mau explore kesana guys tapi berhubung cuaca tidak mendukung ya setelah itu terjadi hujan deras ya kita tidak jadi mengunjungi ke shelter tersebutnya dan ini ada beberapa spot yang ada di wilayah kawasan Kawah Putih guys seperti ini ini ada beberapa spot wisata yang sangat keren guys ya yang di sekitar Kawah Putih ini dan ini guys ini adalah koleksi tadi yang sampaikan adalah pohon cantiki ya di sini seperti ini terima kasih guys sudah menonton vlog kami sampai ketemu di vlog berikutnya jangan lupa guys subscribe ya supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten di wisata alam yang indah di seluruh Indonesia terima kasih bye bye